Halo selamat malam Berjumpa lagi dengan kita di Electric TV dan juga International Politics Forum Pada malam hari ini kita berusaha untuk coba produktif sedikit Karena kita udah ngobrol juga tadi di bawah dan kita harap hasil obrolan kita bertiga Itu bisa ditonton sama teman-teman semua, sama rekan-rekan semua Dan mungkin teman-teman bisa like, komen, dan subscribe tentunya Nanti penggalan-penggalan dari apa yang kita omongin nanti bisa teman-teman komen mungkin Oke, pada malam hari ini kita akan bercerita, diskusi sih lebih tepatnya Diskusi santai tentang Islam dan implikasi-implikasinya Lebih cocoknya kebangkitan Islam sih Sekarang kita melihat fenomena baru-baru ini, lebih tepatnya Macron ya Dan kita tarik fenomena itu ke sejarah yang panjang ke belakang Mungkin berbicara tentang kebangkitan Islam, keruntuan Islam, dan lain-lain Mungkin sudah hadir bersama kita, salah satu pembicara yang sangat fenomenal Bang Adrian Syah Dan juga Bang Aprilian Sena Nah, kedua ini sangat spektakuler sekali dalam menjelaskan fenomena-fenomena politik Fenomena teologis, fenomena sosiologis juga Jadi, pertama mungkin gue ngasih kesempatan kepada Bang Adrian Syah Untuk menjelaskan tentang bagaimana dinamika Islam Kemajuan, kebangkitan, dan kemundurannya Belum Harusnya Sena dulu ini Ya memang ya, kalau kita bicara kebangkitan Islam Itu memang era dari Nabi Muhammad SAW Itu adalah awal kebangkitan Islam Ya karena memang Islam itu pada masa itu Nah, kemudian era sahabat juga perluasan-perluasan Islam di beberapa negara Ya sekitar-sekitar Arab itu juga meluas Lalu eranya Bani Umayyah, Bani Abasyah Itu juga sangat luar biasa Bukan hanya perluasan wilayah ya Ekspansi wilayah, tapi juga ilmu pengetahuan Ya, itu Ilmu pengetahuan Bukan hanya ilmu pengetahuan Islam Tapi juga ilmu pengetahuan-pengetahuan seperti filsafat itu juga Masuk saat itu Era Abasyah Dan Islam ini juga Dengan masuk perluasannya itu memiliki banyak metodologi sebenarnya Metodologi seperti metodologi hadis Metodologi tentang fikir dan segala macamnya Jadi banyak metodologi lah Kekuatan Islam di situ Lalu masuk era filsafat juga Bagaimana kita Filsafat Yunani itu juga dipelajari umat Islam Sehingga memunculkan banyak filosof-filosof Islam Ibn Sina yang akhirnya Memunculkan teori-teori tentang kedokteran ya Ilmu bedah segala macam Ilmu pertabiban Obat ya Mungkin kalau sekarang namanya Farmasi lah ya Farmasi Lalu juga Aljabar juga Muncul pada era itu Teori algoritma juga Ya itulah kebangkitan Islam itu dimunculkan dengan Ilmu pengetahuan Sains ya Bagaimana Islam Unggu dalam hal teologi Fikih dan sains Nah itu Memang kemudian runtuhnya setelah Kordova runtuh itu Akhirnya kan Semua kitab-kitab yang berhubungan dengan sains itu Diambil oleh Eropa ya Nah itu menjadi Awal kemunduran dari Umat Islam Sehingga umat Islam itu hanya sibuk dengan Kalau tidak ilmu tasawuf, fikih, dan hadis Dan yang bersifat sains itu diambil oleh Eropa Misalnya Ibn Sina diganti Avicenna Ibn Rus jadi Aferus Nah itu lah Ketika ilmu pengetahuan itu diambil Nah disitulah Awal-awal dari kemunduran kita sendiri Dan Mungkin kalau dari hubungan transna bisa Sahabat Sena nih yang bisa menjelaskan Iya Kenapa ini Mungkin penyerangan-penyerangan mungkin ya Ada penyerangan ke teritori Islam Ada ekspansi dari luar Mungkin ada renaissance juga pada masa itu Apakah Itu memberikan kemunduran bagi kita kira-kira Iya kalau misalkan kita mengkaitkan Islam dengan HI itu Kita harus bisa membedakan Kapan HI itu masuk Kapan HI itu belum ada Kan bisa disitu kan HI itu hubungan internasional Iya hubungan internasional Disiplin Ya memang HI kadang orang bilang hukum internasional juga Atau hukum Islam Hukum Islam Iya kan Hotel Indonesia Nah ini lebih parah lagi Hotel Indonesia Lebih jauh ini kan Bundaran sih itu kan Nah kalau hubungan internasional itu kan Indikatornya adalah ketika perjanjian Westphalia Ya kan Secara awam itu Masuknya disitu bagaimana Konsep negara itu sudah mulai ada Jadi kan Indikator HI itu ada ketika Negara-negara mulai lahir Ya kan Ya kayak misalkan ada lahirnya Perancis Inggris hingga sekarang sampai ada gitu kan Nah kemudian kalau kaitannya dengan Renansans itu gini Jadi kalau misalkan Renansans itu kan di Eropa Ya enggak Kalau Eropa Kalau di Islam itu kan di Arab Ya enggak Di Arab Jadi ini bukan mengandung sentimen Bahwa Lahirnya Islam di dunia itu Membawa berkah Jadi Kalau misalkan Apa namanya Lahirnya Islam di Arab itu Ini secara HI lahirnya Islam di Arab itu Membawa Apa Membawa kesejahteraan Ya kan Bahkan bisa dibilangin juga Islam sebagai gerakan sosial Teologi pembebasan Ya kan Dan yang lainnya Tapi berbeda dengan misalkan Katolik Ajaran Katolik di protestan itu dianggap sebagai Penghambat Perubahan Nah ini berbeda nih Berbeda Jadi kalau kaitannya dengan Renansans ini kan Kalau munculnya Islam itu Dipandang sebagai sesuatu yang mengembirakan Tapi kalau kemunculan Katolik Itu justru menghambat Teknologi dan perubahan Ya kan Makanya lahirlah rasionalisme Revolusi gereja Dan yang lainnya Ya kan kita kan gak ada Revolusi Revolusi-revolusi lainnya Gak ada Kecuali revolusi Islam di Iran Itu kan Shia juga gitu kan Nah Jadi kalau misalkan kita lihat HI itu Dalam kacamata Islam Ya tadi setelah Westphalia itu Nah Kita kaitkan misalkan dengan fenomena sekarang Kita lihat dengan fenomena sekarang Kita lihat fenomena sekarang Tapi kalau untuk melihat fenomena sekarang Kita juga bisa melihat Islam itu bisa menjadi seksi Menjadi berpengaruh ketika Kesultanan Ottoman Nah ini menarik nih kan Kesultanan Ottoman Benar kan Itu yang jadi gelora Gelora Islam gitu ya Betul Betul Makanya kalau misalnya Sebenarnya saya tidak terlalu kaget ya Ketika peristiwa yang terjadi di Perancis Terjadi pemboikotan itu Sebenarnya kalau Perancis ini Sudah salah satu ini bang Negara yang langganan Menghina Islam dan Muhammad Ya kan Kalau Perancis itu kan dulu Ada judulnya itu Nabi Muhammad dan agresifnya Yang oleh Voltaire Ya kan Oleh Voltaire Pada revolusi itu Dan itu sebenarnya sudah dikecam Oleh Sultan Hamid II Pada waktu itu Ya kan Kenapa Sultan Hamid II Bisa memberikan tekanan Karena waktu itu Kesultanan Ottoman Makin besar gitu loh Makin besar gitu kan Tapi Kesultanan Sultan Hamid II itu Mendapat ancaman juga dari Perancis Kalau Ancamannya apa Saya tidak akan melanjutkan Rute kereta api Yang diinginkan oleh Sultan Hamid Jadi sini ada transaksi sebenarnya Jadi kayak Ada pentas seni Pentas seninya ini Menghina Islam dan Nabi Muhammad Tapi lebih kepada Nabi Muhammad Yang sebagai orang yang Maaf ya Gila perempuan dan gila perang Makanya digambarkan agresifan Nabi Muhammad yang Penaklukan ini Penaklukan ini Ya kan Itu yang membuat Sultan Hamid II Apa namanya Kesal ya kan Bahkan Sultan Hamid Mengancam Jika ini dilanjutkan pentasnya Itu kan rencana Bukan hanya di Perancis Di Amerika dan lain Kalau ini masih belum Dilanjutkan Turki akan menyerang Perancis Jelas waktu itu Turki kuat banget Tapi itu juga dimensi seni ya bang Artinya pentas Betul Dimensi seni betul Bahkan sebelum itu kejadian Duta besar Nah ini Sebenarnya waktu Kesultanan Ottoman itu Duta besar sudah ada Diplomat itu sudah ada Karena pas waktu Sebelum di itu Diplomat Perancis untuk Turki Kesultanan Turki Itu sudah dipanggil oleh Sultan Hamid Disuruh berhenti apa enggak Kalau enggak Saya akan menyerang Ya walaupun akhirnya Ujungnya berhenti Ada beberapa negara Misalkan ada Norwegia Sweden dan sekarang adalah Perancis gitu kan Tapi yang perlu diingat Bahwa ini adalah Blunder bagi mereka Yang ingin menghancurkan Islam Mungkin nanti Bang Adri bisa Jelasin teologinya Misalkan Atau kan dari aspek yang lainnya Bahwa semakin Islam itu ditekan di Eropa Justru itu Islamophobia itu Semakin menurun Ya Islamophobia itu Orang yang takut Sama Islam Yang tidak ada dasar gitu kan Karena orang semakin lama Semakin Semakin apa Semakin belajar gitu loh Makanya Waktu ini Waktu gue di Turki itu Pernah bilang begini Di Eropa itu Akan bangkit Islam Ya kan Bahkan sih terbukti Udah gereja-gereja Sudah mulai dibuat Dengan masjid Misalkan ada beberapa Figur-figur yang lainnya gitu Nah kalau misalkan Pengen menyerang Islam Seperti ini Justru itu akan Membuat Islam itu Semakin kuat Memang Tidak bisa dipungkiri Bahwa ada orang-orang Tertentu yang masih rindu Dengan Ke sistem Romantisme 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 Seperti itu ya Romantisme Romantisme Seperti itu masih ada Kejayaan-kejayaan Itu masih ada gitu loh Kebanggaan-kebanggaan Islam itu masih jaya Ya kan Misalkan Tadi Bang Hadri juga udah nyinggung ya Kita kan pernah jaya juga Tadi jaya secara filsafat Jaya secara ilmu pengetahuan Dan yang lainnya Kayak gitu loh Jadi Memang Kalau dalam hak itu Islam itu Sebagai sesuatu yang Kekuatan Ancaman bagi dunia barat Itu bisa dipungkiri Ya kan Nah gitu sih Kalau dari gue Mungkin nanti Bang Hadri Ya gue Mau Mau ke Bang Hadri dulu Ini gue mikirin tentang Konteks Pihaga Madinah Konteks Pihaga Madinah Jadi ada satu nilai Yang bisa mengikat Islam Bisa mengikat Kristen Bisa mengikat Yahudi Disitu Dan juga kaum-kaum Paganis Di Madinah Berasa itu Itu diikat oleh Pihaga Madinah Lalu ada Terbentuk Semacam Civil Societies Semacam Primordial Civil Societies Awal mula dari Civil Societies Tersebut Jadi apakah Itu dapat menjadi Indikator Kemajuan dan Kejayaan Di bidang-bidang Ilmu pengetahuan Semakin kita Toleran Semakin kita Open Dengan Berbagai umat Itu Bisa mendorong Ilmu pengetahuan Untuk berkembang Gak kira-kira Jadi begini Tadi saya sedikit Menyinggung tentang Sena ya Tentang stigma Sebenarnya Kita ini Islam ini Buruk terbelakang Itu juga tidak lepas Dari stigma Yang dimunculkan oleh Barat Ada latihan disini ya Misalnya Max Weber Max Weber itu Mengatakan bahwa Tadi Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu sebagai Orang yang maniak Maniak seks Karena istrinya banyak Lalu Islam ini maju Bukan karena kapitalis Bukan karena jago Dalam bisnis Tapi justru karena Islam ini Mengambil harta Rampasan perang Dari ekspansi-ekspansi itu Juga dikatakan Tasawuf Sebagai Penyebab kemunduran Karena orientasinya Pada akhirat Dan Islam ini juga Kata Weber Itu menolak judi Mengharapkan judi Padahal judi itu Sebagai Jalan untuk Belajar berspekulasi Dalam bisnis Nah itu Islam itu Sudah tidak Ditunjukkan Tidak punya Spirit kapitalisme itu Spirit untuk kaya Tapi apakah Ternyata Pernyataan Weber Ini benar atau tidak Ternyata tidak juga Buktinya sekarang Kalau kita lihat Etika protestan ya Protestant etic spirit of capitalism Bahwa yang sekarang Yang kita lihat Pengusaha-pengusaha katolik Juga tidak lebih Buruk kan Banyak juga Pengusaha-pengusaha katolik Yang kaya Bukti di Indonesia ini Jangan kan katolik Yang konfusianisme Misalnya Konghucu Itu juga banyak Pengusaha-pengusahanya Bukan dari protestan Tapi justru Sangat kaya Dan bahkan Islam sendiri Banyak kan klub-klub Klub-klub Inter Milan Sebagian Sepak bola itu Yang punya investasi Di situ adalah Orang-orang Islam Artinya sekarang Apa yang dikatakan Stigma Dimunculkan Weber Di era itu Belum tentu bisa Di Di aplikasi Di era sekarang ini Itu menunjukkan itu Stigma lagi Kemudian dimunculkan oleh mereka Nah tadi masalah Piaga Madinah Piaga Madinah ini Sudah jelas Piaga Madinah ini Adalah menyatukan Bahwa Yang satu visi misi Satu garis perjuangan Nasrani Yahudi Islam Kurais Datang Yastrib Yastrib Itu yang menetap Di situ Dan Yahudi Apabila satu visi misi Satu garis perjuangan Maka mereka termasuk Umatun Wahidah Umat yang satu Nah ini kan sudah Konsep Bineka Tunggal Ika Sebenarnya Kalau di konsep kita Bahwa Berbeda-beda Tapi tetap satu Umatun Wahidah Artinya Kalau kita masih Satu visi misi Satu garis perjuangan Berarti satu visi misi Walaupun kita satu agama Tapi dia berhianat Itu bukan Bukan satu umat Misalnya Seperti resolusi jihad itu ya Kalau ada orang Islam Atau orang Non muslim lah Berhianat Bergabung pada sekutu Maka wajib dibunuh Di situ Jadi disini ada konsepnya Bahwa Kebangsaan itu sudah Ditunjukkan dari Piaga Madinah itu Secara nilai-nilai Walaupun Walaupun Rasulullah Tidak menyebut itu Sebagai nasionalisme Tidak ada istilah-istilah itu Tapi Secara nilai-nilai itu Sudah ada Tapi substansinya dapat Substansinya dapat Dan ditambah lagi Walauduwana illa ala zulimin Itu penutupnya Di Piaga Madinah Dikatakan bahwa Apabila seseorang itu Berbuat zulim Maka harus dihukum Berdasarkan kezolimannya Bukan berdasarkan agamanya Atau sukunya Tapi harus berdasarkan Kezoliman apa yang dia buat Jadi tidak memandang agama Nah disini kan adalah Persamaan dalam hukum Nilai-nilai Demokrasi itu sudah ada Nilai nasionalisme Nilai demokrasi Itu sudah ada dalam Islam Walaupun Tidak disebut sebagai demokrasi Walaupun tidak disebut sebagai Nasionalisme Tapi nilai-nilainya itu Ada dalam Jauh sebelum Perumusan Terminologi modern yang kita kenal sekarang itu Padahal sudah ada Pada zaman Rasulullah waktu itu Nah gua pengen Pengen ngungkapin tentang fenomena Politik di negara Khususnya Turki sama Perancis Gua ngeliat kemarin itu Markon yang bikin karikatur gede itu Itu sebagai upaya politiknya aja Artinya dalam Dia kan kepilih tahun 2017 Ya Dan di 2022 Dia bakal Ngelakuin Ya partai dia bakal Bakal ikut lagi dalam pemilu di Perancis Kan Ya Sekitar satu tahun lagi lah Buat Markon Buat Buat kembali Melaju Mempersiapkan dirinya Untuk melaju di Di pentas politik Perancis di 2022 Gua ngeliat dengan dia bikin kayak gitu Dia membagi Membagi segmen Segmen politik atau vaksi politik Ya dia mengambil segmen dari Kristen Dia mengambil segmen dari orang yang Atheis Dan dia menyingkirkan segmen Islam Karena minoritas Karena minoritas Karena secara kalkulasi Demografi ya 33% masyarakat Perancis itu adalah Kristen Sekitar 33% 16% masyarakat Perancis itu Atheis Nah ini kan kalau kita kalkulasikan Kalkulasi politik Secara threshold Kan itu Ya gua harus dapet 50% plus 1 dong 33% ditambah 16% itu Udah 49% Dia cuma Ngambil dari segmen yang kecil aja Dia udah bisa menang disitu kan Tapi kita samakan dengan konteks Piagama Dinah tadi Oh mungkin Gini Turki juga ngelakuin hal yang demikian Dia ngubah ya Sofya Soal Sofya betul Dia ngubah ya Sofya Dia jadi masjid Dia dapet dukungan Artinya ada segmen yang dibelah Diambil sama dia Ini buat gua Ini buat lu Gitu Ini dua fenomena ini Dan gua ingin hubungkan dan Mencoba verifikasi ya Fenomena ini dengan Piagama Dinah tadi Piagama Dinah tadi itu kan lebih Lebih universal ya Maksud gua Disitu ada Islam Disitu ada Kristen Setiap golongan lah ya Setiap golongan ada disitu kan Termasuk kaum-kaum Paganis Dan kaum-kaum Baduy Juga masuk dalam Civil societies Yang dibuat oleh Rasulullah Pada saat itu Kira-kira Menurut pandangan Bang Sianang gimana kira-kira Ya kalau masalah Kalau gua mungkin menyinggungnya Yang masalah Apa namanya Turki dan Perancis Memang itu kita bisa Melihat sebagai Muatan politis Kita bahas yang Perancis Misalkan Dia mungkin Berpikir dengan Mendukung atau Menghina Islam Dia akan mendapat dukungan Orang non-Islam Karena mayoritas disana Gitu kan Tapi Informasi yang gua dapet sih Gua belum Muncul statement dari Fatikan Misalkan Bagaimana ikut mengecam Atau diam aja Atau bagaimana kita gak tau Terus bagaimana komunitas gereja Disana juga Kita tidak tau juga Tapi kemudian Kalau misalkan Kita ngeliat informasi-informasi Yang ada Mungkin bisa jadi Itu adalah sesuatu yang Belunder bagi Siapa tadi Markon Ya Markon itu mungkin Sesuatu yang belunder Tapi dia masih punya waktu Setahun atau dua tahun Untuk memperbaiki Citra itu sendiri Beda dengan misalkan Erdoğan Erdoğan itu Bukan hanya Hayasovia doang Yang pengen menjadi Diubah menjadi statusnya Bahkan dia niat ingin Setiap 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 Gereja-gereja itu Diubah menjadi Menjadi masjid Statusnya Nah Memang itu Memuatan politis Tapi itu Kalau dalam HI Kalau itu dalam HI Tentu memunculkan Respon dari Beberapa Negara Contohnya misalnya Indonesia Walaupun Indonesia Hanya mengecam doang Sebenarnya Kita kan capek juga Kalau ngecam-ngecam doang Kan begitu kan Kalau Status Indonesia ini Memang kita misalkan Ngibung Indonesia Indonesia ini kan Masalah Israel sama Palestina aja Palestina-Israel Kita hanya mengecam Presiden mengecam Kalau hanya presiden mengecam Mahasiswa pun Jauh lebih bisa Kalau mahasiswa Masih sesuai kan Lebih kejam Lebih kejam Kalau ngecam Ngapain Dengan berbagai kata-kata Betul Lebih pedes lah Kalau misalkan Ini juga pas Islam di ledek juga Indonesia mengecam juga Kan bahasanya begitu Padahal kita mayoritas gitu kan Apapun kita jago ngecam saja Beda misalkan Dengan negara Turki Ketika misalkan Palestina diserang Dia langsung ngirim Pasukan militer Gak peduli gitu Walaupun misalkan Israel juga Pakaian Israel Militer itu kan Di import dari Turki Jadi dia dua kaki Tapi ketika Islam diinjek Kayak gue serang gitu loh Bahasanya kayak Indonesia pun Seandainya dapet bantuan Pesawat atau apa dari Israel Tapi ketika Islam diserang Ya gue gak peduli gitu loh Yang penting Islam gue Nah itu kan Di fenomena seperti itu kan Ya memang Kalau dalam memahami Islam secara global itu Kita tidak bisa mencikirkan Politik gitu Misalkan kayak OKI lah Organisasi Konferensi Islam Atau OIC lah Itu kan Dia muncul ketika Al-Aqso lah Pembakaran Al-Aqso Tapi kan ketika Al-Aqso nya Sudah dibenerin sudah Ya sudah lah Oke ngumpul-ngumpul aja Kayak arisan-arisan begitu Ya kan Jadinya Apa ya Jadi OIC 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 Oh saya lihat kan Bahasanya begitu kan Bahasanya lihat gitu loh Bahasanya lihat Ya kan Jadi Apa namanya Memang politik ini Seolah-olah Kadang Islam itu Anti juga sama politik Kadang sih Satu-sisi Kadang satu sisi Dan kedua itu Orang-orang yang paham Islam itu Adalah orang yang biasanya Apalagi Kalangan konservatif Atau fundamentalis itu kan Tidak terlalu belajar HI Misalkan Tidak belajar-belajar HI Kayak misalkan Contoh Negara-negara Yang ada di Timur Tengah Negara Timur Tengah Kita kalau memahami Kawasan Timur Tengah Kita jangan pakai pendekatan Sunni-Sia saja Tapi kita pakai pendekatan Rational Choice National Interest Liberal Dan yang lainnya Itu akan Temu gitu loh Tapi memang ada beberapa negara Yang mulai Menghadapi ilmu-ilmu HI Misalkan kayak Negara Iran misalkan Iran itu kan ketika Dia mau menyerang Ketika Apa Pimpinannya Kasim Kasim itu dibunuh kan Dia mungkin Kalau secara Secara Siahnya kan dia Bodoh lah Ini jihad gitu kan Tapi kan dia kalkulasi juga Ini ekonomi gue gimana Politik gue gimana Gitu kan Bahkan gue Pernah baca di buku Putih Itu bilang Kalau dia menyingkirkan Kitab-kitab Al-Quran Tapi dia lebih baca Buku-buku Holstie Buku-buku Adam Smith Buku-buku Mungkin buku Yaufel Harari Pun dibaca juga Mungkin gitu kan Mungkin dibaca juga Gitu loh Nah ini Ini mungkin Penting bagi Bagi apa Kita Saya misalkan Saya sambang hadir Sebagai akademisi Memunculkan Misalkan Teori baru Pendekatan baru Yang Dibenturkan Atau dikaitkan Dengan Islam Misalkan Teori HI Ala Timur Tengah Gitu kan Gitu Seperti itu sih Tapi kalau memang Timur Tengah ini Menjadi salah satu Laboratorium HI Saya lihat Bahwa teori-teori Yang muncul Baik itu dari barat Dari manapun Ya Keabsahannya itu Diuji di Timur Tengah Ini berhasil gak Kira-kira teori ini Untuk dijawab Kira-kira Ya saya melihat itu Di Timur Tengah Sebenarnya Lanjut ke Persoalan Ini Markon Berusaha untuk Memisahkan segmen Segmen yang tadi Kira-kira Ini Menjadi boomerang Bagi Markon sendiri Atau Bagaimana sebenarnya Bang Adri Ya jelas Itu akan jadi masalah Buat di negara dia Karena dia menganut Apa namanya Diberal kebebasan Tapi dia Mengganggu kebebasan Orang lain Seperti itu Nah kalau tadi Dikatakan oleh Sena Misalnya Kok presiden kita Marah gitu Sebenarnya Tidak perlu marah juga Cuman dia mungkin Marah karena Ya biar ada simpati Dengan Islam lah Wah ini kok presiden Diem aja Tidak pro-Islam Ya minimal marah lah Mengecam lah Karena kita Hari saat ini kan Untuk mengetahui Seberapa besar Keisraman kita Seberapa besar Kita bisa mengecam Kalau kita mengecam Itu udah Islami banget Nah seperti itu Jadi ya harus mengecam-ngecam Sedikit Kasih statement Agar Ya menunjukkan itu Agar tidak ada Kekiseruan di dalam Negeri kita juga Nah itu pentingnya juga Presiden kita Melakukan kecaman tersebut Tapi saya lebih setuju Dengan pernyataan Habib Umar bin Hafidz ya Saat ditanyai tentang Kasus ini Beliau mengatakan Bahwa kita tidak boleh Pengkiri juga Kenapa sih Agama lain Atau Orang di luar Islam Itu suka menghina kita Itu bukan karena Agama kita jelek Tapi memang karena Perlaku kita juga sih Sebenarnya Yang seperti itu Yang selalu Menjadikan cermin ya Cermin dari Oh orang Islam itu seperti ini ya Padahal Islam tidak seperti itu Tapi karena kita Islam Kita melakukan hal tersebut Ya akhirnya Islam itu menjadi Di stigmakan Seperti Apa yang kita lakukan Tapi kalau kata Tapi kalau kata Habib Nurmagomedov tuh Baru pensiun kemarin ya Tapi aku ketiju 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 Iya Soalnya gue juga suka hobi gitu Nonton UFC gitu kan Iya Manus konflik mulu loh ya Iya gue konflik terus soalnya Selalu dalam keadaan konflik terus Nah Kakib bilang kayak gini Dia kan suka bersih tegang Apalagi waktu dia battle sama Itu kan Sama McGregor Itu kelihatan banget tuh Orang yang islami banget gitu kan Sampai dia McGregor Ngasih minuman tuh Dia Dianya marah-marah tuh Udah langsung gini-gini kan Terus tapi yang paling baru tuh Ini Kakib itu Fotonya di edit Sama McGregor Minuman itu ya Nah tapi Pakai baju Yang brand ambasadornya Produknya si McGregor Apa itu 12-12 kayak gitu lah Minuman kayak gitu Nah intinya Kakib itu bilang kayak gini Orang-orang non-islam Itu melihat Tidak pernah membaca Al-Quran Maka jadikanlah dirimu cermin Kepada mereka Ya berarti mirip dengan Perkataan Habib Habib Umar bin Hafiz tadi Kalau menurut gue sih Iya sebenernya kalau kita lihat UFC misalnya Itu salah satu CR yang paling Iya Maksud saya tuh CR luar biasa di daerah ini ya Bagaimana beliau sebagai atlet Atlet UFC itu Tidak terkalahkan selama 29 ya Unbeatable Tidak terkalahkan Dan selalu menang Selalu menang terus Dan sekarang dinobatkan sebagai Petarung terbaik sejagat lah Katanya begitu kan Tapi dia selalu Menunjukkan bahwa Dengan kalau ada Kalau kita meminta pada Allah Allah melindungi kita Kita berdoa Maka sesuatu yang tidak mungkin Pasti mungkin gitu Kita akan diberikan kemenangan Kalau orang takwa Ini kan Secara tidak langsung Misalnya ada ayat yang mengatakan bahwa Bertakol Maka Kau akan diberikan kemenangan Nah dia sudah membuktikan itu Dengan saya Salat ima waktu Dengan saya menjalankan sunnah Dengan bahkan Dengan saya tidak Salaman dengan perempuan Yang bukan mahrumnya Waktu di Di konferensi pers Dan saya tidak minum-minum Mengeras Seperti McGregor itu Ini membuktikan loh Saya dikasih Kemenangan 29 kali Artinya dia juga menunjukkan Saya juga disiplin latihan Saya tidak hanya doa-doa saja Saya disiplin latihan Saya benar-benar Namanya disiplin latihan Saya kerja keras Dan saya mengiringi dengan doa Dan saya menang Dan itu sebenarnya Spirit Islam disitu Sudah ditunjukkan oleh Habib Nah ini sudah Menunjukkan bahwa Stigma dari barat itu sudah kalah Bahwa Islam yang tadinya Apa namanya Mundur Tidak disiplin Itu sudah dibantah oleh Habib Apalagi ditambah Katanya Islam tidak bisa Beradaptasi dengan modernitas Itu sudah banyak terbantah Sudah banyak dibantah Contohnya Misalnya Pak Bambang Pranowo Yang berarti itu menulis tentang Kemenangan Fatin Di X Factor Oh Fatin Sidikia Lulis Bagaimana dia tidak nyanyi Lagu-lagu Islam Dia nyanyi-nyanyi lagu barat Dengan tetap Dengan simbol Islamnya Dengan pakaian Islamnya Dan dia tidak menunjukkan Dengan Daksi Arsia Tapi dia menunjukkan Ini lo saya Islam Dan saya juara satu di X Factor Nah itu menunjukkan bahwa Ini kalah loh Bahwa Islam ini Tidak anti modernitas Islam ini Tidak anti terhadap Kemajuan zaman Justru kalau Kita bisa tetap berislam Tapi kita juga bisa Tetap menerima Kemajuan zaman Nah disitulah Sebenarnya kita harus Yang penting adalah Kita mengubah Stigma-stigma buruk Pada Islam Itu dengan perilaku kita Bukan dengan kita mengecam Atau menurut status Saya mengecam gitu Itu tidak efisien Justru dengan perilaku kita Menunjukkan Oh tidak seperti ini Misalnya saya punya Banyak teman non muslim ya Mereka itu tidak pernah Walaupun mereka Bukan agama Islam Tapi tidak pernah mereka Menyakirikan Islam Depan saya Karena gak enak Terlalu ditemenin lagi Sama Adri Tapi gue mau cerita personal Jadi Salah satu Bos gue Jadi gue waktu itu Pernah magang Tahun kemarin gue magang Di Timor Leste Bos gue itu Katolik Katolik Jerman Katolik Jerman Jadi posisinya Waktu gue magang Di Timor Leste Waktu itu Itu gue Juga Ngikutin idul adha disana Ya Jadi gue gak sama orang tua gue lah Gue disana Udah Tiba-tiba pas gue balik Gue balik ke apartemen Karena kita satu apartemen ya Dia udah nyediain gue makanan juga Gue perasaan gue disitu Gue nangis tuh depan dia Gue nangis depan dia Lah kok Kok lo bisa sebaik ini sama gue gitu Kok lo bisa tau hari ini Hari ini tuh hari spesial bagi gue Dan yang paling terpukul Gue baru ngechat dia tadi kan Hari Kemarin Tanggal 1 November kemarin Itu kan hari Old Sunday kan Hari Old Sunday Dan gue gak inget itu Gue makin terpukul Gue terpukul banget tuh disitu Ya Kalau gue liat Dari hubungan gue sama dia Ya gue fair gitu Gue fair Ya kita harus Harus bisa Harmonis Dengan agama lain Nah sebenernya Islam ini juga bisa Kita menunjukkan stigma Menunjukkan stigma baiknya ya Adalah dengan Menunjukkan nilai-nilai universal Atau nilai-nilai kemanusia Dari Islam itu Mungkin kan dari HI nih Kita gak tau nih ya Ada hukum militer ya Bagaimana Islam itu Ketika berperang Atau berjihad Ya kita sebutnya perang lah Nah itu mengatakan Tidak boleh membunuh anak kecil Tidak boleh Membunuh perempuan Tidak boleh Membunuh hewan ternak Tidak boleh merusak Fasilitas umum Tidak boleh merusak rumah ibadah Artinya kan Hukum Islam dalam artian berperang Kita boleh membolehkan perang Dalam artian Membela tanah air Atau membela Ya membela tanah air kita Apabila kita diserang ya Tapi ketika kita Menyerang balik Itu tidak boleh kita Membunuh anak kecil dan segala macem Artinya ada nilai-nilai kemanusiaan disitu Dan bahkan kita tidak boleh Merusak jasad seseorang Yang sudah Sudah wafat nih Kita rusak-rusak potong-potong Itu tidak boleh Nah itu kan menunjukkan bahwa Nilai-nilai kemanusiaan Dalam Islam itu Sangat baik gitu Kalau menurut Anda nih Pak Sena nih Iya kalau Bang Sena menjelaskan Iya hukum perang kan ada Hukum perang ya International Humanitarian Hukum Humanitarian Internasional Kan di Jendela 1921 Islam juga berperan juga kan Dalam menjelaskan Ya bagaimana Suyutnya-nya kita Untuk Menghadapi para Imigran Para refugees Gitu-gitu kan Kira-kira Bagaimana Pendapat Bang Sena Iya Kalau masalah Yang perang tadi Udah ya dijelasin sama Bang Adri bahwa Emang hukum Humanitarian Internasional kan muncul Karena Perang itu ada Perang itu ada Perang itu sebagai sesuatu Yang tidak bisa diindarkan Oke kalian boleh perang Tapi harus ada peraturannya Tapi kan peraturan Yang sekarang ada itu Konsep-konsepnya itu Pake nama-nama Barat lah Ya kan Pake nama-nama Barat Yang padahal notabene Di zaman Rasulullah itu Sudah ada Yang istilah kombatan Dan non-kombatan Pihak yang boleh diserang Atau yang tidak diserang Itu kan Kalau di kita kan Kayak ada Metode kafir Yang boleh diserang Boleh yang tidak diserang Ya kan Ada kafir hasbi Ada yang dua laginya itu kan Harbi atau yang lainnya Nah itu kan Di Islam ada gitu Bahkan kalau misalkan Saya pernah ngeliat Salah satu senior saya Yang dia lagi di S2 Di Amerika itu Dia memfoto Memfoto di perpustakaan Di Amerika itu Ada tiga hukum Yang dipake di dunia Yang pertama itu Cobek Samurabi Yang hukum Tertua di dunia Yang kedua Gue gak tau lupa Yang ketiga itu Hukum Islam Hukum Islam itu dipake Secara universal Ada tiga hukum Yang pertama Cobek Samurabi itu Yang tertua banget Yang kalau Cobek Samurabi itu Kayak kalau lo dibunuh Ya lo bunuh balik Kalau lo dicuri Ya lo curi lagi Bayar mata Intinya begitu Kalau yang kedua itu Ada punya Rome The law of Rome Yang ketiga itu hukum Islam Nah hukum Islam itu Yang dinilai sebagai Dia bisa Sifatnya itu adalah Apa ya Sifatnya itu mewakili lah Mewakili keinginan 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 manusia Nah Kemudian kalau misalkan Memang Harusnya itu Apa namanya Kayak misalkan Konsep pengungsi Kalau konsep pengungsi itu Ada-ada itu Baru sekarang Padahal Pengungsi itu Zaman dulu udah ada Ya hijrahnya Rasulullah Ketempat Apa tadi yang Bang Adri bilang Itu kan sama aja Rasulullah sebagai pengungsi Kan begitu kan Pengungsinya gara-gara apa Karena dia Diancem Muhajirin Nah itu kan pengungsi Sebenernya Pengungsi itu terjadi Ketika kita diancem Maka jadi pengungsi Misalkan lo pis Lo punya kosan Lo diusir sama bapak kosan Nah lo kemana Itu kan ngungsi namanya Pengungsi gitu Nah itu kan Jadi Nabi Muhammad Pernah mengungsi juga Makanya ketika Pernah mengungsi pun Di tempat yang baru itu Kan Nabi Muhammad Dikasih perlindungan Dikasih itu Nah itu Sebenernya udah ada Jaman dulu Dan sekarang Diimplementasikan Di konvensi 1951 Tentang pengungsi Makanya itu juga Sebenernya Kayak kita Memberikan perlindungan Kepada pengungsi Rohingya Muslim Patani Misalkan Atau Apa Kelompok-kelompok Kelompok-kelompok Islam Yang terombang-ambing Di laut Asia Tenggara Itu sebenernya Itu wajib buat kita Itu wajib-wajib banget Buat kita untuk Memberikan perlindungan Jadi secara tidak langsung HI itu Sinergis Sebenernya Dengan Dengan ilmu HI Gitu loh Walaupun memang Ada beberapa konsep Yang di HI itu Gak ada gitu loh Di Islam itu Gak ada Misalkan kayak Tadi national interest Wajarlah national interest Gak ada Karena pada waktu Islam muncul itu kan Belum ada konsep negara Gitu kan Baru konsep-konsep Apa Bahkan di setiap daerah Itu kan gubernur Padahal Hilafah itu kan gubernur 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 Gitu kan Kalau sekarang Udah gak ada begitu Presiden Presiden Dan yang lainnya Begitu loh Jadi Mungkin Apa namanya Bisa dibilang HI Atau isu global Itu adalah bukan Sesuatu yang Baru Tapi sudah ada Cuma di Remax Di Ibrat kata Kalau orang Barat itu Ngelakuin ke Islam itu ATM lah Amati Tiru Dimodifikasi Gitu loh Amati Tiru Dimodifikasi Diubah Ubah Gitu Padahal Esensinya Sama Gitu Sebenarnya Islam dan Modernitas itu Bisa sinkron gak sih Islam harus Menyesuaikan Kemodernitas Atau Islam memang Menolak Sama sekali Modernitas itu Dan apa Implikasinya Bagi kehidupan Ya sebenarnya Sinkron atau tidak Itu kita lihat Titik Titik temunya Sebenarnya Titik temunya Ada kemanusiaan Itu sendiri Kemanusiaan Nilai-nilai Kemanusiaan Dan Kalau Misalnya Modernitas ini Bertentangan dengan Kemanusiaan Itu sudah pasti Bertentangan dengan Islam Seperti itu Jadi kalau tadi Saya bilang Ada perjanjian-perjanjian Itu kan Menunjukkan bahwa Sebenarnya Islam ini Sudah menjadi Inspirasi dari Banyak nilai-nilai Di dunia Bener gak Ada nilai-nilai Universal Di dunia ini Mengadopsi Dari Islam Atau sebenarnya Itu murni buatan mereka Tapi tidak bertentangan Dengan Islam Jadi sebenarnya Bisa saja diterima Misalnya Contohnya Muhammad Gaddafi Misalnya Dengan dia memakaikan Sosialisme Dia bisa menjelaskan bahwa Sosialisme itu Islam Dia nilai-nilai Sosialisme itu Ada dalam Islam Atau misalnya Oh tapi Kapitalisme Liberalisme Juga ada dalam Islam Salah satunya Persaingan Persaingan Berlomba-lomba Dalam kebaikan Jadi kita boleh Berlomba-lomba Boleh bersaing Tapi dengan cara Yang baik Bukan dengan cara Yang saling jegal Satu sama lain Nah itu kan Menunjukkan Jadi ini menunjukkan bahwa Sebenarnya Banyak lah Nilai-nilai Universal itu Yang bisa kita Islamkan Jadi jangan selalu Kita Nah ini Gus Dur itu pernah bilang Janganlah kita Menjadikan Islam itu Sebagai Ideologi alternatif Tapi jadikanlah Islam adalah bagian Dari Ideologi alternatif Dari ideologi Lagi lain Jadi kita menjadi Kesatuan dengan Yang lain Bahwa Sosialisme Ya Itu Bagus Bisa gak dekat Disamakan dengan Islam? Bisa Demokrasi contohnya tadi Islam tidak mengenal demokrasi Memang tidak Islam Rasulullah tidak pernah bilang Demokrasi harus kita terapkan Tidak mengatakan seperti itu Tapi nilai-nilai Di dalam demokrasi itu Ada dalam Islam Musyawarah Ya kan Yang tadi saya bilang itu kan Persamaan Apa namanya Satu visi-misi Umatun Wahidah Menunjukkan itu Jadi ada nilai-nilai Yang sama Di seluruh Ideologi-ideologi Di luar Islam Bahkan liberalisme Tadi saya bilang Ada juga Seperti itu Jadi kalau dibilang Apakah Islam bisa Sama dengan Modernitas Ya tergantung Mati Islamnya aja Bisa kok Tadi contohnya Habib Mungkin gulat itu Sudah ada dalam Ini ya Di era Rasulullah Sudah ada gulat Sudah ada Pak tek gulat Pak tek gulat itu Dan itu Salah satu Laki-laki sejati Dulu bahkan Pertarungan bebasnya Itu bukan Menggunakan tangan kosong Tapi senjata Karena banyak Sahabat Nabi Yang luka-luka Tusukan Lebih Horor Artinya seperti itu Nah kita Justru dengan UFC ini Ada aturan-aturan tertentu Tidak boleh pakai senjata Tidak boleh colok mata Tidak boleh pukul Kepala belakang Tidak boleh pukul Tulang belakang Karena itu Ada sarap-sarap tertentu Nah itu justru Lebih islami Lebih 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 bagus ya Mungkin zaman dulu Kita lihat bagaimana Ada orang badannya besar itu Sama salah satu Sahabat Nabi Dipukul palanya Sampai berdarah Sampai dibunuh Ditusuk-tusuk Itu tarung bebasnya Seperti itu Tapi ternyata Dengan aturan-aturan Yang dibuat oleh Asil musyawarah ya Tadi kan Mungkin Asil musyawarah juga ada Nilai-nilai kemanusiaannya itu ya Akhirnya Inilah Tidak boleh ini Tidak boleh ini Tidak boleh ini Asalkan yang penting Menurut saya Sesuatu yang Nilai-nilai modernitas Yang tidak bertentangan kemanusiaan Itu boleh wajib kita terima Liberalisme Liberal Pemikiran liberal Bagus menurut saya Agar umat islam itu Tidak jumut Cuma perilakunya Misalnya Kalau narkoba Atau minum-minum kerak Itu yang Yang kita Tinggalkan Tapi kalau Dalam artian kita Kebebasan berpikir Kebebasan berpendapat Saya rasa itu penting Agar kita tidak berpikir jumut Soalnya yang paling benar Udah lah Kata Kiai saya begini Kiai itu ngomong kapan Ya 100 tahun yang lalu Ya kan itu jadi jumut Dengan adanya liberalisme itu Bebasan berpikiran itu Bagus Tapi asalkan jangan menjadi Liberal dalam hal Perilaku Nah seperti itu Nah Gue pengen balik lagi Ke persoalan Perancis tadi Apakah dengan fenomena tersebut Itu meredupkan islam Atau Lebih mengglorifikasi Semangat Muslim kira-kira Semangat islam Gue pengen kebangsaan Buat jawab Siap 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 Amerika itu ada kongres Ada salah satu Apa Kalau di kita legislatif Senatnya orang islam Bahkan di bayatnya pun Pake Al-Quran Dan gak masalah Biasanya pake injil kan Ini boleh Boleh juga Terus kemudian mulai Toko-toko Islam yang ada di Eropa gitu kan Atau di benua Amerika Itu sudah mulai Besar-besar semua gitu loh Mulai apa Komunitasnya mulai Besar-besar semua Ya kan Nah makanya tadi Kita misalkan Ada Lihat aspek dua Gitu kan Kalau yang pertama Yang dilakukan oleh Tadi Perancis Misalkan muatannya Politis Untuk mendapat dukungan Ini jelas blunder Ini jelas blunder Gitu kan Ini jelas blunder Kalau muatannya adalah Menyerang islam Supaya Apa Atas dasar kebencian Blunder juga Karena ini akan Membangkitkan islam juga Misalkan Nah Misalkan ISIS misalkan ISIS ya Ternyata ISIS itu Bisa dijadikan Indikator Orang itu Tertarik islam Banyak ISIS ya Maksudnya bukan ISISnya Orang yang ikut di ISIS Orang yang masuk Ikut ke ISIS Itu yang terbang langsung Itu dari Eropa Khususnya di Jerman Perancis Itu tinggi Itu tinggi Berarti kan dia minat Untuk ke islamnya Itu tinggi Walaupun islam Islam Belangsak begitu Gitu loh Berarti kan ada rasa tertarik Iya Ekstremis gitu Tapi kita jangan lihat ekstremisnya Gitu loh Tapi jangan lihat ekstremisnya Gitu kan Berarti dia ada rasa Minatnya gitu kan Memang kalau Misalkan kita lihat sejarah Islam masuk ke Perancis Itu kan awalnya Dari Budak Masuknya Budak Dari Afrika Utara Afrika Utara Masuk slavery Dari situ kan Ada majikannya belajar Akhirnya makin nyebar Nyebar-nyebar Kalau sekarang Orang-orang islam Yang masuk ke Orang-orang non-islam Yang masuk ke islam Itu kan lebih kepada Figur Misalkan tadi Ada Habib Pemain bola juga banyak Yang masuk-masuk islam Ada salah Nah salah itu Ternyata Iya Kayak misalkan Ribery Ya kan Ribery itu kan islam juga Henry juga Gitu kan Banyak beberapa Itu kan melalui jalur Pernikahan gitu loh Jadi jalur Golongan pertama itu Golongan pertama Islam masuk itu adalah Pertama pakai slavery Yang kedua adalah pakai Pernikahan Itu pakai pernikahan Nah ini nih Dari Dari buku Islam dan Amerika Yang Al-Quran Thomas Jefferson Nah itu buku yang lagi gue baca tuh Thomas Jefferson kedua Nah kalau yang Yang ketiga itu adalah Adanya generasi muda islam Generasi muda islam Generasi muda islam Yang ada di Perancis Atau enggak negara lain Yang mampu memperkenalkan islam Lebih baik Dibandingkan generasi sebelumnya Itu berperan Jadi gini Misalkan orang Afrika Datang ke Perancis Ketika di Perancis Berarti kan dia orangnya masih kulit Maaf ya Masih kulit hitam kan Ketika nikah orang sebetar Kulitnya agak Bukan hitam lagi gitu Iya agak turun Iya Sama kayak misalkan Portugis Misalkan Eh sorry Misalkan kayak di Timor Leste Orang generasi dulu Masih bisa bahas Indonesia Generasi sekarang udah gak bisa bahas Indonesia Bahkan bisa Katoliknya Katolik Portugis Bukan Katolik Timor Leste Bukan Katolik Indonesia Nah Walaupun secara nuansa Masih ada dikit-dikit Betul Makin turun tuh nuansanya Makin kecil Ya Nasionalismenya tumbuh Walaupun dia islam Nasionalismenya tumbuh Makanya Yang disebut dengan Ini kalau sumber lain Yang dimaksud islam Kalau islam liberal itu Kalau di Eropa Islam liberal tuh Bukan islam yang liar Kalau di kita kan Islam liberal Islam yang liar Kalau di Eropa tuh Islam liberal tuh Islam yang mampu berbaur Dengan paham Eropa Gak bertentangan Jadilah islam liberal Gitu loh Jadilah islam Amerika Nah itu Islam liberal Apa sih namanya Perbedaannya Kalau di kita itu kan Islam liberal tuh Jill lah ya Kita Jill gitu Orang yang gak boleh Apa gak Tapi kalau di Eropa Di Amerika tuh Islam yang mampu berbaur Dengan nilai Dia punya nasionalisme Pas ditanyain Ya saya orang islam Orang Perancis Dan saya harus membela Gitu loh Bahasanya begitu Tapi berbicara tentang liberalisme Iya Pernah tuh Gue gak tau ini Perkataan Imam Syafi'i Kalau kita berfatwa Kepada orang banyak Berijitihatlah yang Yang memudahkan orang banyak Betul Tapi kalau untuk diri sendiri Carilah yang paling sulit Jangan ke orang lain Itu disusah-susahin Ke diri sendiri Degampangin Mengwaktu gak usah lah Tapi ke orang lain Lu harus sholat Lu harus apa Segala macam Ya kayak gitu Ya itu Masalah demografis ya Demografis Islam kan Ya seperti itu Jadi kalau misalnya Pertanya apakah bakal Mengalami peningkatan Dia pasti mengalami peningkatan Pasti mengalami peningkatan Indikatornya adalah ISIS Karena Islam ini kan Setiap kali Dikampanyein mulu Kampanye mulu Kampanye mulu kan Tapi umur banget bang Tentang Yang tadi lo bilang Tentang Semakin tinggi ISIS itu Apanya Yang ikut Simpatisan Itu indikator pasti Indikator pasti Indikator pasti Gitu aja Indikator pasti aja Itu berdasarkan Pemahaman-pemahaman Kuantitatif Iya Itu pengalaman kuantitatif Dan dia ikut itu Bukan karena Gue nyulik bang Adi Lo ikut lo Dimasukin ke bak Mobil bak Enggak Dia dateng Gitu loh Eh bener ya Disana Islam tuh Begini-begini Dateng kan Gitu kan Walaupun ujung-ujungnya Balik lagi Tapi ketika balik lagi Dia masih tetap Islam Gitu Setidaknya dia ada rasa tertarik Gitu loh Kalau di Eropa itu Kalau di Eropa Gini ya Kalau di karakteristik Eropa itu Dia orangnya rata-rata Atheis Kenapa Atheis Itu kan cikal bakalnya Dari Renensan Ya kan Dia gak percaya Indulgensi Gapa bingung-bingung Udah gue gak punya beragama Nah biasanya Kalau ke Atheis Dia larinya gak mungkin Ke Kristen Atau gak ke Hindu Pasti larinya ke Islam Islam secara internasional Diasporanya seperti itu kan Kayak misalkan Kalau di Indonesia Islam banyak itu kan Karena datengnya pedagang Kan begitu Kalau di Amerika Semana Itu kan karena budak Dibawa Kan begitu kan Ya ISIS itu indikator yang Pasti waktu gue belajar di Turki Masalah data-data Hitung-hitungan Seperti itu Itu taktis gitu kan Itu taktis banget Gitu loh Jadi ya tadi Pernyataan gue ya Semakin meningkat Oke Gue pengen Minta kesimpulan Dari Dua narasumber Kita yang spektakul Mungkin dari Bang Adri duluan ya Kira-kira Dapat menyimpulkan Dari hasil Brainstorming kita Yang sudah sangat Panjang tadi itu Ya kesimpulannya begini Kita itu Harus kembalikan Kepada diri kita Diri umat Islam itu sendiri Internal kita Internalisasi kita ya Jadi jangan Ketika kita dihina Seperti itu Ngapain kita marah Buat apa kita marah Memang Yang dia lihat Dia melihat Islam Seperti itu Ya kan Seperti itu Dan bagaimana caranya kita Bukan dengan mengecam Tapi justru menunjukkan Ini loh Islam yang sebenarnya Itu yang harus kita tunjukkan Bahwa Islam itu bisa loh Berdamai dengan Umat agama lain Nah ini sebenarnya Kesempatan Indonesia Nah disini kan Indonesia Ini kan mayoritas Dan kita menjadi presiden Indonesianya orang Islam Dan mayoritas Mungkin menterinya juga Mayoritas muslim Tapi apakah Apakah pertanyaannya Non muslim Di hak-hak yang tidak diberikan Itu kan tidak juga Nah itu ada contohnya di Indonesia Jadi kalau misalnya Dia ingin melihat Bagaimana Islam itu buruk-buruk Memang ada Itu yang dia lihat Yang dia lihat itu perilakunya Bukan Islamnya Tapi perilakunya seperti itu Nah dengan dia membuat karikatur Segala macam itu Karena dia juga Juga belum mengenal Rasulullah SAW Secara total Secara sebenarnya ya Hakikatnya Nabi Muhammad itu Seperti apa Seandainya mereka Kenal juga mereka juga Oh ini lihat sosok ini Jadi saya setuju juga Menurut Sina Sesuatu yang di Kucilkan Atau sesuatu yang Dihujat-hujat Itu biasanya mendorong Orang untuk belajar Contohnya lah Misalnya siah Oh siah ini Siah ini Dan ternyata Sekarang makin banyak Orang yang belajar siah Bahkan yang belajar ke Iran Kan juga jadi banyak Kekun gitu ya Iya karena orang mau Siah tuh gini Begini Sesat segala macam Tapi justru Orang semakin penasaran Nah begitu juga Ahmadiyah ya Ahmadiyah juga Tadinya sedikit Waktu awal-awal berdiri Itu kan juga sedikit Tapi karena sering dihina Sering dicacimaki Ke branding Ke branding Ah tertarik saya Dengan pengajian Ahmadiyah Seperti apa sih Ahmadiyah Wah ternyata Ajarannya bagus ya Gini-gini Karena orang banyak yang ikut Jadi sebenarnya Yang membesarkan Itu ya Membesarkan Ahmadiyah Ya kita-kita juga Jangan kita menghujat-hujat Seperti itu Ya contohnya misalnya begini Artis-artis lah Artis-artis yang Yang bikin kontroversi Siapa sih yang membuat Kalau kita tidak peduli misalnya Artis ini begini Karena kita peduli Dia disorot oleh media Wah Media kan melihat Apa permintaan Nah contohnya begini Dulu ada Habib Munzir Bin Fuad Al Musawah Itu pernah Di salah satu stasiun TV Swasta Jadi dia cerama Setelah stasiun TV itu Sudah berubah namanya sekarang Jadi TV One Belum kan TV Nah dia protes Kepada Produser Ini kenapa sih TV ini Saya cerama Pagi cerama Tapi malamnya itu Acara-acara Merusak moral lah itu Yang Cewek-cewek itu kan Di TV itu Langsung Yang orang Produksi itu bilang begini Bip itu jangan Jangan salahkan kami Ini permintaan Kalau bulan Ramadan Permintanya cerama Tapi kalau tengah malam Permintanya Acara-acara seperti itu Nah disitu Habib Munzir bilang Jadi sebenarnya yang salah itu Buka medianya Tapi masyarakat Yang umat Islamnya sendiri Itu yang harus diubah Karena yang request Siapa sih Ya orang Islam juga Tolong acara-acara ini dong Nah itu Karena itu ada permintaan Artinya kan Yang harus diubah adalah Ahlak kita semua ini Jadi bukan kita sibuk dengan Menyek-nyekan Stasiun TV Sudah Stasiun TV ini Tidak Apa namanya Tidak berakhlak Karena Apa namanya Memunculkan film-film yang Semi porno gitu ya Yang sering ditonton oleh Kameramen kita itu Nah Itu kan Hasil permintaan ya Hasil permintaan Pemirsa gitu Artinya Artinya harus di edukasi Bukan Stasiun TV-nya Tapi pemirsanya itu Masyarakatnya Dan kalau ketika kita di Umat Islam itu Dilihat sebagai teroris Sebagai orang-orang yang keras Ya faktanya memang ada Orang-orang seperti itu Artinya ketika kita Melihat seperti itu Jangan kita langsung Menghujat si Perancis ini Si siapa namanya Markon Markon atau Hebdo Sebelumnya Kita harus menunjukkan Ini Islam loh seperti ini Ini Islam yang aslinya Yang ajarannya seperti Contoh Indonesia Kita Banyak negara-negara yang toleran Dengan umat agama lain Itu yang harus kita Tunjukkan Jangan mengecam-ngecam Di media sosial juga Tidak ada gunanya kan Ya kalau presiden Gak apa-apa Biar ditunjukkan bahwa Kapasitas Sebagai presiden Orang Islam Masa gak ada Ngecam-ngecam Tapi bang Terkait dengan Itu tadi Perintahan Stasiun TV Mirip juga dengan Kaya Instagram nih Algoritma Instagram Ah ya Algoritma Instagram Ah betul Semakin sering lu buka Yang berbau itu Ya itu Makin ditawarin Makin ditawarin gitu Benar-benar Nah makanya teman-teman Pemirsa Kalau teman-teman Mau Jangan sampai ada Foto-foto Yang semi-porno Itu menggambarkan diri dia Itu menggambarkan diri Teman-teman sendiri Menggambarkan Jati diri Pemirsa sendiri Kalau dia sering Dipake search Tombol search Di brand Langsung keluar Kaya gitu-gitu Kesimpulannya Kita lebih Memperhatikan perilaku Ini menyimpulkan Dari Bang Adri Dibandingkan Kita Mengecam-mengecam Tapi setelah Mengecam Mabok Itu sama aja Jadi Lu-lu Ngecam kok mabok Oh tadi gue lagi dinas Kalau ini lagi santai Kan begitu Makanya Kalau kata Guzul Di bukunya Itu kan Tuhan tidak perlu Dibela Kan begitu Tuhan tidak perlu Kita siapa Bela Tuhan Kita yang harusnya Dibela sama Tuhan Kan begitu Sebaliknya Kita membela Tuhan Kan bukan siapa-siapa Kita kan Kita penciptaannya Gitu kan Makanya disitu juga Percaya deh Orang yang ngecam itu Sebenernya Orang-orang yang Apa kita nyebut Islam masuk angin lah Yang dia Islam-Islam yang Berkoar-koar Seperti itu Gitu loh Yang Fanatiknya tuh Momentum Gak ada momentum Ya gak fanatik lagi Ya momentum sosial lah Namanya Kalau gak ngecam Gak ngecam Ya tadi Kadar keimanan gitu Jadi kalau kita gak ngecam Oh lu gak iman lu Keimanan lu rendah Kan gitu Indikatornya begitu Sebenernya kan tidak Tidak begitu juga ya kan Nah itu kesimpulannya Terus kesimpulan yang kedua adalah Ingin menegaskan bahwa Hak itu Hak itu ya Menurut Gue pribadi Hak itu ya Mengikuti Islam Gitu loh kan Karena sudah ada nilai-nilai Islam Nilai universal Apa Cakupannya ada Cuman ilmuwan-ilmuwan Islam Yang kurang mengembangkan Atau memberikan perhatian Kepada kajian-kajian Ya hubungan internasional Itu peace Oke Mungkin Gue juga udah selesai ya Gue berterima kasih dulu Thank you Bang Adri Thank you Bang Sena Gue mungkin tutup dengan dalil aja Biar gue keliatan lebih Islam Dan gak musiman gitu Gak ngecam gak? Gak ngecam gue Gue pake dalil nih Wama arsalna Apa gue lupa lagi Wama arsalna Wama arsalna ka ila rahmatalil alami Wama arsalna ka ila rahmatalil alami Jadilah Islam ya rahmatalil alami Saudara-saudara Biar kita harmonis dengan Seluruh Makhluk Tuhan Saksikan Dialektik Sesi-sesi selanjutnya Dan IPF sesi-sesi selanjutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax